Apa masalah bukan prinsip? Misalnya, hadirin wal hadirat dalam masalah-masalah furuh. Saya tahun 2007, saya berkunjung dakwah ke Amerika. Saya berkeliling di 11 negara bagian di Amerika, dakwah. Salah satunya di satu negara bagian, Missouri. Missouri, daerahnya namanya Sinlui, di Missouri. ST Lewis, dibacanya Sinlui. Waktu itu, di sana tidak ada masjid. Bapak-Ibu sekalian, anak-anakku sekalian tidak ada masjid. Jadi yang ada Islamic Center. Karena di sana azan tidak boleh keluar. Mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai nanti ada aturan azan tidak boleh pakai speaker. Jadi sama kayak di negara non-Muslim. Ya, Alhamdulillah. Jadi azan tidak boleh keluar. Maka adanya Islamic Center. Suara hanya terdengar di dalam ruangan. Nah, waktu itu subuh. Saya sholat subuh. Datang sebelum subuh. Mau sholat berjamaah. Subuh. Nah, kemudian ketika masuk di masjid. Seperti biasa, tahiyatur masjid. Lalu kemudian nunggu. Ini tidak ada orang yang datang ke Islamic Center itu. Sampai mulai kelihatan agak terang. Wah, kayaknya orang sini muslim yang tidak sholat di masjid. Saya pikir. Sudah gitu, saya azan. Azan, sholat dua rekaat fajar. Kemudian nunggu. Tidak ada juga. Akhirnya, saya sholat subuh. Sudah komat, sholat subuh sendiri. Tidak ada orang. Kira-kira sudah agak terang. Matahari belum terbit. Tapi sudah agak terang. Itu mulai satu persatu orang datang. Ke Islamic Center itu. Makin ramai, terus azan. Ini azan. Sholat apa ini saya bilang. Habis itu sholat. Beres sholat, kebetulan imamnya orang keturunan Arab. Lebanis. Lebanis itu orang Lebanon. Kebanyakan di sana itu orang-orang Arab keturunan Lebanon. Tapi sudah jadi warga negara Amerika. Dia bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Inggris. Karena lahir di sana. Saya tanya pakai bahasa Arab. Supaya jamaahnya tidak dengar. Saya bilang. Ya Syekh. Limana tu sholat subuh? Fihadul wakt. Kamu ini kenapa sholat subuh? Kok jam segini? Saya bilang. Jawaban dia. Membuat saya berlinangan air mata. Hadirinul hadirat. Dia bilang katanya. Ya Syekh katanya. Nahnu nusulli subhuna bimadhab Aba Hanifah. Kami ini sholat subuh di sini dengan mazhabnya Abu Hanifah. Saya bilang kenapa? Menggunakan mazhab Abu Hanifah. Padahal jumhur ulama. Mazhabnya Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu sepakat sholat subuh pada saat gelap. Terbit fajar. Hanya satu mazhab. Yaitu mazhab Hanafi. Yang menyatakan sholat subuh. Sebelum matahari terbit. Saya bilang kenapa mengambil pendapat yang marjuh. Kalau kita belajar fikih itu ada rojih. Ada marjuh. Marjuh itu pendapat yang lemah. Karena cuma satu mazhab. Berhadapan dengan jumhur. Kenapa mengambil pendapat yang itu? Jawaban dia membuat saya berlinang air mata. Dia bilang gini. Ya Syekh, saya itu dulu melakukan sholat subuh. Menggunakan mazhab jumhur. Nggak ada orang Amerika ini yang sholat bersama saya. Lalu saya gunakan mazhab Aba Hanifah. Tujuannya supaya mereka mau sholat dulu ke masjid. Dan setelah itu banyak orang di Sinlui ini yang masuk Islam. Kenapa? Mereka bilang masuk ke dalam Islam. Setelah masuk Islam kalian jadi rajin jogging. Saya bilang dasar orang Amerika. Jadi Islamnya diukur sama itu. Kira-kira manfaatnya apa buat dunia mereka. Tapi nggak apa-apa. Nanti katanya ya Syekh, Nah kalau sudah nanti mereka udah lama, udah bagus agamanya. Saya akan kembalikan ke mazhab jumhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahla ahli Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat. Ketika kita makin belajar Islam. Makin mendalam. Kita akan makin menghormati. Perbedaan-perbedaan dalam masalah fikir. Seperti tadi. Ada contoh yang lain. Dalam satu perjalanan, Saya ada tugas dakwah ke Turki. Kemudian saya berangkat. Lalu kemudian kebetulan malam Jumat. Lalu kemudian hari Jumatnya itu saya solat Jumat. Di masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Di Islambuli. Orang Barat nggak bisa nyebut Islambuli. Padahal bahasa Turkinya Islambuli. Artinya pusat Islam. Tapi karena orang Barat nggak bisa. Dia bilang Istambul. Padahal Islambuli. Jadi saya solat. Masjid itu mungkin hampir sebesar istiqlal. Soal. Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Di Islambuli. Kemudian apa namanya. Kita solat Jumat. Saya mau nanya. Kalau di sini kita solat Jumat. Kalau imam baca Walad Dhalim. Kita baca apa Pak? Amin. Itu masjid besar. Lalu ketika imamnya baca Walad Dhalim. Serentak saya. Dengan suara saya. Amin. Satu masjid sebesar itu. Hanya saya sendiri yang bilang amin. Astagfirullah. Bersolat Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Semua mata memandang kepada saya. Ketahuan ini bukan orang Turki. Pulang ke hotel. Saya buka kitab. Al-Fatihah al-Islami. Wa adillatuhu ala madahid al-arba'ah. Fikih Islam dan dalilnya. Menurut empat mazhab. Ternyata saya dapatkan disitu. Mazhab Abu Hanifah. Hanafi. Solat jahar. Aminnya dibaca sir. Jadi solat jahar itu solat yang keras. Maghrib. Isya. Subuh. Jumat. Itu aminnya dibaca sir. Dalam mazhab Hanafi. Saya bilang mazhabnya Hanafi disini. Besoknya saya solat subuh. Imam baca waladhalin. Saya baca. Kalau enggak saya digebukin nanti disitu. Dibilang aliran sesat. Nah hadirin wal hadirat. Ini contoh-contoh. Seringkali kita sesama muslim. Itu disibukkan dengan masalah seperti ini. Masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah. Kita di Indonesia. Mayoritas kita bermazhab syafi. Nah tapi mungkin ada yang berbeda. Kalau sepanjang masih termasuk empat mazhab. Maka jangan kita. Jangan kita kemudian nyatakan sesat. Kecuali mazhab-mazhab yang berbeda dari sisi usul. Dasar agama. Contoh. Contohnya apa? Contohnya mereka yang menyatakan nabi itu bukan 25. Tapi ada nabi ke 26. Namanya Mirza Hulam Ahmad. Dari Lahor. Kalau sudah seperti itu. Itu perbedaan pendapat yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kita harus tolak. Itu sudah masalah akidah. Mau namanya Mirza Hulam Ahmad. Mau liya Aminuddin. Siapalah namanya gitu ya. Pokoknya tidak ada nabi lagi setelah nabi Muhammad. Sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Dada. Mereka berdalil. Apa namanya. Makana Muhammadun Aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Katanya khatam disitu itu cincin. Jadi bukan penutupnya para nabi. Ini tafsir yang aneh. Tidak ada yang menyatakan begitu. Karena ada hadis-hadis yang mendukung bahwa baginda Rasul itu sallallahu alihi wa sallam. Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam adalah nabi yang terakhir. Nah kalau sudah bedanya dari sisi akidah begini. Jangan.